Intro Ya kalau maksud dan tujuannya ya tetap masih relevan, memang itu cita-cita gitu kan Nah hanya kan patahnya yang terjadi dualisme kepemimpinan Nah ini yang salah Jadi kalau regulasinya ya itu masih dasennya itu masih gitu kan Dasolennya Kan paham gitu kan Jadi kalau sekarang kekacau balawan ini juga bisa menjadi objek penelitian ya Kalau kawan-kawan mau bikin tes gitu kan Kan terlihat gitu kan Di rumusan masalah itu nanti bisa dipertanyakan Bagaimana kepastian hukum ya kan Dengan dualisme kepengurusan ini Dampaknya kan ada ya terhadap calon anggota Terhadap ALB ya Terhadap anggota biasa ya Anggota biasa itu ada yang mau Tindah wilayah jabatan Ada yang mau perpanjang masa usia pensiun gitu kan Nah ada yang berkaitan dengan masalah protokol gitu Macam-macam ya kan Nah jadi ini ditanya nanti di rumusan masalah berikutnya Bagaimana akibat hukumnya gitu kan Nah bagi pengurus dualismenya pengurus pusat yang menyelenggarakan kegiatan Nah yang bisa merugi anggota Jadi misalnya ini bikin UKEN ya Itu bikin UKEN Sudah jelas-jelas ya Karena kekacau balawan ini dualisme ini Nah kementerian bilang Jangan bikin UKEN Jangan buat kegiatan berbayar Karena Yang akan menjadi korban itu kan anggota banyak Dengan segala macam janji-janji Kalau Kalau Bro Mahfud zaman muda dulu Ada JJTJ PMHM Bukan PPJB loh JJTJ BMHM Iya 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 JJTJ BMHM itu Janji tinggal janji Bulan madu Hanya mimpi Itu kan Jadi di janji Kalau bicara Ikutlah Ikutlah Gita Yarsa Kawan-kawan ke Jakarta Lah Ke Banten Lah Ke Bandung Lah Kemana Lagi itu kan Ongkos pesawat Terus akomodasi Eh ternyata Dinyatakan Tidak sah Bagaimana Tapi kan Kalau melihat Perkembangannya saat ini Dualisme Kepengurusan Yang awalnya Terjadi di tingkat pusat Saat ini sudah merambah Ketingkat penggul dan penggak Dan lucunya Ini tak saya minta tanggapan Bang Eki Apakah Ya adalah Ada satu pihak Di antara dua pihak itu Menyatakan Oh kita tunjuk aja PLT Di penggul A PLT di penggul B Kemudian PLT itu Menunjuk lagi PLT di penggul A Di penggul B Penggul C Nah tanggapan Bang Eki Gimana Apa itu maksud dari PLT dan pejabat ketua Itu Bang Bro Saya jadi ingat Kuasa substitusi Jadi kan Penirma kuasa Juga bisa memberikan Kuasa lagi Mensubstitusikan Kepada pihak lain Tapi begini Bro Begini ya Kita ini kan orang tua Saya orang tua Dan Apa ya Permasalahan Perbedaan pendapat Di tingkat orang tua Itu kan Sering terjadi Misalnya antara Suami dan istri Saya misalnya Berdebat sama Cintu saya Boleh-boleh saja Terus Aku ingin begini Terus Pertikaian Ini Seharusnya Tidak boleh Sampai ke anak-anak Malah kita bilang Anak-anak Coba main dulu Keluar Kalau lu kan Sering dikasih duit Ayo beli es dulu Ini Bapak sama Ibu Mau berantem dulu Begitu Untuk Menyelesaikan Masalah Bukan Anaknya yang Dihasut Yang terjadi Sekarang Yang Bapak Menghasut Anak Ibu juga Menghasut Anak Dan akhirnya Perpecahan itu Bukan hanya di tingkat Bapak dan Ibu Tapi sudah Ditularkan Dengan perencanaan Yang dilaksanakan Secara kontinu Kepada anak-anak Ini bagus atau tidak Padahal dia Seorang notaris Kalau notaris ini Bukan hanya Tentang jabatan Tetapi juga Perilaku Gimana kita Bisa Menyatakan Bahwa notaris itu Adalah pejabat Umum Yang mempunyai Harkat Dan martabat Sementara Untuk kekisruhan Yang terjadi sekarang Terjadi manipulasi JGTJ BMHM Ikutlah politik saya Sayalah yang benar Ikutlah yang ini Terus Faktanya Yang kan dulu Saya masih Ingat kok Senior saya Yang kaitannya Dengan rembuk Nasional itu Kita diskusi Oh saya sangat Mendukung Sekali waktu itu Ya Ini salah Ingat gak Kita dulu pernah Diskusi ya Wawancara itu Saya bilang Bernapas Di luar badan Ya Betul Ingat 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 Iya kan Bernapas Di luar badan Nah Karena pada ketika itu Tetap Pasal 82 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Dengan Kemandirian Organisasi Ini oleh INI Eksistensinya Oleh INI Iya kan Nah Terus Kenapa Tiba-tiba Ya Kewenangan Yang ada Di pasal 82 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Itu Diserahkan Kepada diri Kenapa Ya Makanya Saya bilang Wah ini Mau bernafas Di luar badan Udah salah ini Berarti ini terkait Dengan Kalau saya langsung Kaitkan dengan Surat edaran Yang saat ini Membuat Sedikit gerah Di perkumpulan Adanya surat edaran Yang dikeluarkan oleh Kumham Apakah salah Ketika Kumham Mengeluarkan Surat edaran Dengan tegas Sikap tegas Dan isinya Jelas Ya Kembali Saya tanya Dulu Yang memohon Yang membawa Mengikut Sertakan Pak Dirjen Siapa PPI Periode 2019 2022 Di dalamnya Ada di kapingan Ada Ada beberapa Semial Ada Ada pengwil Pengwil Ada Kita ingatkan Ingat ya dulu Kita juga diskusikan Kewenangan Bertindak Pengwil Nah Kewenangan Bertindak Pengwil Kalau mewakili Pengwilnya Itu Ketua Dan Sekretaris Surat-suratnya Dia kan Tidak sah Kalau hanya Ditalatangannya oleh Ketua saja Sama Sama seperti PT Misalnya Di Kewenangan Bertindak Direktur Utama Pasal 12 Misalnya Kita harus Mendapatkan Persetujuan Dari Dewan Komisaris RUPS Atau RUPS Jangan main Main Sendiri Sendiri Mainkan Sendiri Nah Inilah Akibat Jadi Karena Itu Mereka Lakukan Dan Ya Salah satu Permasalahan Yang sekarang Pertama Tentang Tidak taatnya Periodisasi Yang kedua Melibatkan Ya Nah Pihak Kementerian Terus Memberikan Kewenangan Kepada Kementerian Padahal Ya Kewenangan Itu Sudah Dijalankan Oleh Mekanisme Pengambil Keputusan Anggota Contoh Misalnya Kongres 2019 Kongres Sudah Memutuskan Tempat Penyelenggaran Kongres Berikutnya Jawa Barat Itu Kongres Ribuan Orang Yang memutuskan Dengan Gampangnya Dia mau Bikin Apa Iya Pindah Dengan Keinginan Sendiri Kedali Merasa Iya Terus Akhirnya Udah lah Bawa aja deh Apa Kementerian Biar nanti Ini Apa Keputusan Kementerian Terus Sekaligus Yang dikasih Apa Kewenangan Itu satu Memindahkan Terus Tiba-tiba Di Suratnya Itu Aduh Uyung Nah Kamu Kenapa Terus Terus Malah Bukan Hanya Memberikan Apa Perpanjangan Periode Ketua Ketua Umum Dan BKP Satu Yang kedua Memindahkan Tempat Penyelenggaraan Kongres Terus Yang ketiga Merubah Sistem Pemilihan Yang Yang Dari Tenggaran Dasar Rumah Tangga Itu Manual Langsung Dibuat Secara E-voting Pemilihan Terima kasih.